Halo guys, kembali lagi pada Gunan Gaming video game video, yang kali ini kita akan bahas next step, bagaimana cara memainkan puzzle kingdom dari Keoni terakhir. Seperti terlihat pada layar, setelah kita login, kita akan memasuki tahap untuk pemilihan karakter, dan terlihat seperti terlihat pada layar, bahwa setiap hari kita login untuk bermain puzzle kingdom, kita akan mendapatkan daily bonus, dan kali ini adalah hari pertama saya login, dan bonus tersebut adalah action point sebanyak 10 kali, saya klik ok. Lalu saya akan masuk ke field. Put nextnya, pada setiap kita bermain puzzle kingdom, kemungkinan besar bahwa kota kita dalam keadaan under siege, atau diserang oleh player lain, untuk merebut hasil produksi yang sudah kita buat, selama kita offline. Dan pada saat ini, saya akan menjelaskan, bagaimana cara merekatering village kita, atau desa kita yang dalam keadaan under siege. Untuk kalian dapat melihat, bahwa beberapa kota kita dalam keadaan terbakar, atau burn. Dan itu menandakan bahwa desa-desa tersebut harus kita recovery. Dan untuk merecovery dari desa-desa yang terbakar, maka kita cukup melihat icon di kanan. Ya, lalu kita klik restore. Contoh gambar, hue atau scene, pada saat kita meng-covery, biasa kita adalah seperti pada layar. Agar diperhatikan bahwa semua harus kita restore, atau recap-recovery. Oke, setelah semua kita recovery, kita akan coba melihat bagaimana cara bermain puzzle kingdom, khususnya melawan MVC. Untuk itu, saya akan berjalan menuju MVC yang ada terlihat pada layar. Maka dari itu, dengan secara otomatis melakukan, kita akan bertemu dengan MVC, atau musuh yang harus kita lakukan. Dalam permainan puzzle kingdom, untuk melawan MVC atau player lain, tarungan akan menggunakan sistem puzzle, seperti yang biasa kalian temukan untuk game-game casual lainnya. Dan kali ini, kita akan melawan MVC dengan speed mode, yang berarti kita harus mengalahkan MVC tersebut dalam waktu 180 detik. Mari kita mulai. Salah satu yang harus diperhatikan pada saat kita melawan MVC atau player lain, kita harus benar-benar memperhatikan lawan kita menggunakan elemen apa. Lalu, kita harus juga perhatikan point defense elemen mereka. Namun, kunci yang paling penting pada saat kita bertanding adalah bagaimana kita bisa jeli atau melihat puzzle-puzzle yang ada di layar. Dan harus kita ingat bahwa, bila kita mendapatkan puzzle atau gambar yang sama dalam bentuk pedang, itu akan menghasilkan damage yang lebih terhadap lawan. Apabila kalian lupa sudah berapa lama kita bertarung, kalian dapat melihat time crouch yang terdapat pada barisan atas di tengah layar anda. Ya, kita berhasil melakukan MVC, dan ini merupakan akhir sesi kali ini. Sampai jumpa sesi selanjutnya. Sampai jumpa sesi selanjutnya. Sampai jumpa sesi selanjutnya.